Baik, pembahasan soal OTS tahun 2018 dan 2019 Di sini ada PT WMI, PT Wuling Produsen mobil Rakyat penjualan 300 unit BMI membuka pabrik di Bekasi Berikut transaksi terkait dengan current liabilities Selama bulan November dan Desember Yang pertama, tanggal 1, PT WMI membeli part Sped part kendaraan dari PT WU sebesar Rp250.000 Dengan membayar cash Rp50.000 dan sisanya kredit Atas kredit, WU memberikan diskon 1% 30 maksimal 60 hari Terkait dengan catatan persediaan PT WMI menerapkan sistem terpetual Dan untuk diskon pembelian menggunakan cross method Sehingga di sini kita bisa catat inventory pada cash Dan sisanya masuk ke account payable Dan baris besar Rp250.000 Cashnya sebesar Rp50.000 Sisanya masuk ke account payable Tanggal 5 Membeli mesin card sampling dari Jerman Dengan harga Rp500.000 Masa kemanfaat 10 tahun Nilai sisanya Rp50.000 Metode haris lurus Dalam pembelian tersebut 10% dari harga di baris tunis Dan sisanya terkait dengan not payable Dengan selama waktu 1 tahun dan rate Rp11.000 Jadi di sini membeli aset Ini adalah Car assembling Beli card assembling Sehingga kita catat Catat Nilai yang menjadi mesin Angga mesin Sebesar Rp500.000 Keperluan Kemudian Ada yang dibayar Cash 10% Masuk ke notes payable Sebesar Rp450.000 Oke Tanggal 15 Membayar utang usaha Yang unpayable ini Di Donasin Jadi Icon payable-nya Di debit Kemudian Perkes ya Perkes Besar Rp200.000 Kemudian Tanggal 25 PT Oh Sebentar Ini Kita cek dulu ya Dia tanggal 15 Tanggal 15 November 2017 Sementara Dia pembeliannya adalah Tanggal Tanggal 1 1 November 2017 Sehingga Kalau jadi Sekihari 14 ya Berarti Dia masih mendapatkan Discon Discon Jadi Nilai cash Ini Sesuaikan ya Karena Karena Perusahaan Pernah Mendapatkan Discon Dengan Clause Discon Dia akan Mengurangi Dengan Mengurangi Inventory Discon Sebesar 1% Discon Discon 1% Dari Nilai Itu ya 1% Oke Kemudian Poin C Total Total gaji 75 Ibu Disini ada Ada potongan 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 P P H Yaitu 5% 5% Dari Gaji TKMV Kemudian BGS 25% Kemudian Pensiun 5% Di sini Selain itu Ada Kemudian Bonus 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 Pencet Pertanya Sebesar 125 Ibu Tambah Dengan 45 Ibu Maka Dari Situ Kita Coba Turun Dengan 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 Jadi Kita Bisa Ambilkan Gaji Namun Gaji Itu Ada Potongan Pacat BPH Kemudian Juga Ada Uran WPJS Selain Dipayar Perusahaan Juga Juga Ada Yang Yang Tanggung Oleh Peserta Nah Ini Mekanismenya Adalah Gaji Ketika Diberikan Itu Net Artinya Si Pendahara Gajinya Atau Bukan Ketelnya Dia Sudah Memberikan Net Nanti Potongan 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 Yang Ini Nanti Dia Akan Setopkan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Kutunya Kita Lihat Sebenarnya Disini Timbul Salary Salary Expans Salary Expans Pion Juga Ada Disini Ada Bonus Atau Dikabung Juga B Kalau Bonus Pidak Ya Selain Expans Adalah Disini Bagaimana Ini Bonus Iniciatif Ini Bagaimana Dikabung Disini Ada Podang Potongan Ini Kita Bagi Nama hanya ini maksudnya PPH jadi di potongan nanti ini kita hitungkan konfigurasi table-nya 10 ini ada cash disini jadi artinya adalah perusahaan berikan kaji totalnya adalah kemudian jadi gaji itu karena ada kewajiban karyawan seperti bayar PPH PCS maka pendara potong pendara pemotongan nanti dilaporkan nanti kalau ada di store baru dihilang nah terakhir nomor 2 atas pembangunan pabrik plan jadi kalau dalam check-roll asset set 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 tetap PPH komponennya adalah ada harga perolehan kemudian itu adalah harga jual harga transaksi harga ini yang kita bayar secara langsung kemudian ada biaya yang dapat diadukkan secara langsung seperti biaya pengangkutan biaya biaya yang terkait atau yang terkait dengan operasional ini harus tambahkan nah yang ketiga adalah estimasi biaya kebongkaran soal yang ketiga ini disini adalah ada estimasi biaya kebongkaran yaitu 5 tahun biaya 2500 fair value atas diskon ini ini redditos di 1400 sehingga kita tinggal bikin jurnal aja idealnya dia ada nilai plannya itu kalau nggak ada kita buat jadi shivet statement plan shivet statement plan 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 tool environmental ability karena sudah kita balance 1552 jadi disini untuk libilitasnya ada yang phone payable ada yang not payable not payable nanti kalau not payable ini sekiranya nanti ada masih apa namanya di akhir tahun itu bisa juga dibuat jurnal interest payable ini tadi ada gaji salary expense and bonus expense dan disini ada namanya silver street silver street span baik demikian yang demikian untuk pembahasan soal 2018 2019 beri 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 Terima kasih.